Dan followers, eh followers Dan subscriber juga Tapi kalo aku disini tuh cuma 5 jam Langsung monetize guys Soup for soup Ini yang paling penting guys Hai everything Terima kasih udah mampir di video ini And welcome back to my youtube channel So guys sebelum kita mulai videonya Aku mau ingetin ke kalian semua dulu Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng Notifikasinya supaya kalian menjadi orang pertama Kalian tau kalo misalnya aku ada upload video baru guys Dan supaya aku itu tambah semangat bikin videonya Karena akhir-akhir ini aku jadi males banget Bikin video karena yang nonton sedikit Dan juga subscriber aku yang susah banget naiknya Jadi please support me Walaupun beberapa orang ada yang support aku Ke mana video barunya kak Aku akan coba semaksimal mungkin Aku akan bikin video guys So jadi hari ini aku akan menjawab Pertanyaan dari beberapa temen aku Yang juga pengen jadi youtuber Kalo bisa si channel youtube aku itu Itu cepet banget dimonetisasinya Dan cepet banget masa peninjauannya Jadi guys Kalo kalian mau channel youtube kalian itu dimonetisasi Ada syarat utama yang harus kalian penuhi Syarat yang utama kalian harus punya 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang Dalam kurun waktu 365 hari terakhir guys Nah ini yang biasanya susah banget Untuk youtuber-youtuber pemula Bisa penuhin guys Jadi kalo aku Aku mencapai 1000 subscriber itu Itu pada tanggal 2 Juni Dan aku pertama kali upload video itu Pada tanggal 18 Februari Jadi sekitar 4 bulan lebih gitu guys Dan aku bisa mencapai 4000 jam tayang itu Itu pada tanggal 6 Juni 2020 Jadi cuma beda 4 hari gitu Dan akhirnya pada tanggal 8 Juni Aku mendapatkan notifikasi bahwa Aku udah mulai bisa jadi Untuk daftar program partner youtube Kenapa aku baru dapet Notifikasinya itu tanggal 8 Sedangkan aku udah berhasil Melewati syarat-syaratnya itu tanggal 6 Karena biasanya di analyzing youtube itu Informasinya itu delay 1-2 hari gitu loh guys Jadi mungkin emailnya juga kayak gitu ya kan Kita gak tau itu youtube kenapa So jadi kalo misalnya kalian sudah dapet notifikasi itu Kalian itu diminta untuk menyetujui Persyaratan program partner youtube guys Setelah kalian menyetujui persyaratan Dari program partner youtube itu Kalian akan diminta untuk daftar ke google adsense Dan untuk daftar ke google adsense itu Juga butuh rentan waktu gitu loh guys Jadi gak langsung disetujui Ada prosesnya gitu Jadi kalo aku itu daftar ke google adsense Itu jam 7.30 Dan baru selesai proses itu Pagi sebenernya sih untuk isi data-datanya itu Sebentar aja tapi Belum bisa langsung ditinjau gitu loh Jadi ada proses yang harus dilalui dulu Jadi kita harus menunggu Pokoknya kayak gini nah tulisannya kayak gini lah guys Nah ya kayak gini ya Diproses gitu ya kan Setelah kalian berhasil daftar ke google adsense Maka channel youtube kalian itu akan ditinjau Dan disinilah yang menentukan Apakah kalian itu berhasil atau tidaknya guys Jadi banyak banget orang-orang yang gagal Di masa peninjauan youtube ini Ada yang ditolak Ada yang di php-in gitu loh Maksudnya digantung sampai berbulan-bulan Ada yang sampai 2 bulan katanya Tapi kalo aku disini tuh cuma 5 jam langsung monetize guys Jadi waktu aku bangun pagi itu Google adsense itu tulisannya kan masih diproses gitu Nah terus sekitar jam 8 Aku cek lagi Namanya kan gak sabaran ya Jadi bentar-bentar di cek terus gitu ya kan Jam 8 pagi itu ternyata channel aku itu udah mulai ditinjau guys Dan jam 12 nya itu Aku dapat notifikasi dari youtube Bahwa channel aku itu telah lolos dari peninjauan Wow Teguh tangan untuk berian Sebenernya kan jam 8 sampai jam 12 itu 4 jam ya Tapi ya kita anggap aja lah 5 jam ya kan Daripada nanti korupsi-korupsi waktu sedikit ya kan Gak baik itu Nah jadi apa aja sih cara-cara yang aku lakukan Apa aja tips-tips yang aku lakukan selama ini Kok bisa channel youtube aku itu cepet banget dimonetisasinya Jadi Kalian harus pastikan channel youtube kalian itu aman guys Jadi tips yang paling utama yaitu guys Pastikan channel youtube kalian itu aman Aman dari apa? Yang pertama yaitu aman atau bebas dari klaim hak cipta guys Jangan sampai kalian itu re-uploader dari video orang lain Kalian upload lagi gitu Itu gak bakalan bisa guys Terus Kalo misalnya kalian itu pake back sound gitu Pastikan back soundnya itu bebas copyright Terus yang kedua yaitu channel kalian itu harus bebas spam Jangan sampai kalian itu komen ke videonya orang Kak subscribe balik ya Atau Kak mampir dong di channel youtube aku Katanya itu gak boleh guys Tapi aku sebenernya juga gak tau sih kenapa itu gak boleh Dan itu sudah dianggap spam sama youtube guys Jadi ya kalian itu harus narik subscriber dan jam tayang itu tuh Karena video kalian yang menarik lah Intinya harus seperti itu Kemudian konten yang kalian buat itu tuh harus sehat guys Maksudnya disini adalah konten-konten kalian itu tuh Tidak mengandung konten-konten yang sensitif gitu loh guys Seperti mengandung unsur sara Terus juga kekerasan pornografi dan lain-lain sebagainya Kalian pasti paham lah ya Kemudian tidak melakukan kecurangan seperti Sub for sub Ini yang paling penting guys Jadi ada beberapa youtuber yang aku ada lihat juga di youtube gitu Mereka katanya sub for sub tapi bisa monetize Itu kalian jangan ikutin guys Please jangan diikutin banget Karena kalau kalian pakai aplikasi sub for sub itu tuh Bakalan kelihatan di analitik kalian Bahwa dari manakah video kalian itu ditonton dari website Apakah video kalian itu ditonton Apakah itu dari instagram, facebook, twitter Dan ada juga dari nanti ada Disitu terlihat seperti itu Aku ada nonton videonya orang juga Jadi youtube itu tuh Tidak sembarangan gitu loh guys Untuk memonetisasi itu banyak banget persyaratan-persyaratan Dan ketentuan-tentuan yang harus kalian penuhi guys Kemudian pastikan bahwa video kalian itu adalah original milik kalian sendiri guys Kayak aku sekarang ini kan Video aku itu kan di channel aku itu kan muka aku semua ya guys Jadi mungkin karena itu youtube Cepat banget untuk memonetisasi channel youtube aku gitu Jadi sebenernya dasarnya itu-itu aja yang harus kita lakukan Pastikan channel kalian itu tuh bener-bener sehat Bener-bener aman Tidak aneh-aneh lah pokoknya Jangan menghalangkan segala cara Untuk bisa mendapatkan seribu subscriber Dan juga 4 ribu jantayan guys Dan pada akhirnya Channel youtube aku itu-itu Dimonetisasi mulai tanggal 9 Juni 2020 Tapi perjalanan aku Untuk menjadi seorang youtuber itu tuh gak mulus guys Aku tuh susah banget dapetin seribu subscriber Aku chatting-chatting temanku Aku pece-pecein mereka tuh Ada yang bilang Oh udah kok udah aku subscribe Tapi subscriberku gak bertambah sama sekali Ada yang bilang Nanti ya Eh sampai sekarang gak di subscribe-subscribe Ada yang cuma nge-rate doang Macem-macem lah ngerespon temen-temen aku itu Dan emang itu adalah katanya Untuk menjadi youtuber pemula Yang paling sulit itu adalah mendapatkan seribu subscriber guys Tapi setelah itu Kalau misalnya kalian bikin videonya itu Ada satu yang booming gitu Biasanya nanti subscriber dan jam tayang itu kan pasti nambah sendiri Jadi pastikan kalian itu rajin upload video Dan bikin konten kalian itu tuh semenarik mungkin Nanti pasti ada satu atau dua video Yang bakalan booming Dan kalian itu akan menyumbang 50% dari jam tayang kalian gitu loh guys Kayak aku ada dua video aku yang pada saat itu itu mencapai 50 50 ribu views Dan juga 40 ribu views gitu kan Dan itu menyumbang lebih dari 50% Jam tayang dari aku guys Dan subscriber juga bertambah dengan sendirinya So guys jadi mungkin itu aja tips dari aku Kalau misalnya kalian suka videonya Jangan lupa klik tombol like-nya Dan jangan lupa juga selalu support aku dengan cara subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian menjadi orang pertama yang tau Kalau misalnya aku ada upload video baru guys So guys thank you for watching And I'll see you guys on the next video Bye bye